Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 28 Cinta Membelenggu Datuk 10 Penjuru Setelah menghela nafas panjang, anak muda itu pun menghibur, Adik Hui, kau tak usah bersedih hati, kita keluar gali adalah anggota persilatan yang punya kewajiban menegahkan keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan sekalipun tiga generasi angkatan tua kita dicelakai orang munafik Namun kejadian itu tidak akan mengubah sikap kita. Kini adik Hui bisa menjabat sebagai ketua Hian Hang Kau dengan kecerdasanmu yang melampaui diriku sendiri. Kejadian ini benar-benar merupakan rejeki bagi umat persilatan kau tak usah khawatir, aku pasti akan mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki untuk membantu perjuanganmu. Aku si monyet tua bersedia bergabung dengan Hian Hang Kau dan siap melaksanakan perintah nona, sambung Hong Sikong dengan suara lantang. Tampaknya semangat siang lem Chiao ikut berkobar setelah mendengar kata-kata li bun yang itu, dengan metu berkilat pujinya, Sudah ratusan tahun lamanya keluarga Bukit Hang San termasuhur dalam dunia persilatan, bahkan namanya sama cemerlang dengan kedudukan sembilan partai besar. Setelah kulihat dan alami sendiri sekarang, aku benar-benar percaya bahwa nama besar itu bukan kosong belaka. Beberapa patah kata yang bersemangat ini tidak mengurangi rasa pedih li tiong hui, terdengar ia berseru, engkau yang, aku hanya seorang gadis kecil, mana aku mampu berbuat banyak. Aku kurang begitu mengerti maksud perkataanmu itu, kata li bun yang kurang paham. Kalau engkau yang tidak tahu, yaa sudahlah, ucap li tiong hui menyekair matanya. Kemudian setelah melirik Lim Hon Kim sekejap dia alihkan pandangan matanya ke wajah nyonya setengah umur itu, satu anjutnya, apakah lo ciam poe masih ada petunjuk lain, aku siap mendengarkan semua petunjukmu itu. Lim Hon Kim merasa betapa tajamnya pandangan matanya tiong hui itu, ibarat sebilah pisau tajam yang menghunjam di ulu hatinya. Sesungguhnya semangat jantan pemuda ini pun tergugah seperti halnya dengan li bon yang serta hansi kong, tapi apabila ia teringat kembali dengan asal usul dirinya yang serba misterius, Ucapan Chiu Wang yang secara samar-samar memberi petunjuk bahwa ia menanggung dendam yang maha besar sehingga kemungkinan besar waktunya akan tersita habis di kemudian hari, maka ia ragu untuk memberi kesanggupannya guna membantu Yan Hong kalau ia khawatir janji yang harus ditepati di kemudian hari justru akan menjadi belenggu yang menghambat gerak-geriknya. Selain itu dia pun merasakan bahwa sikap li tiong hui terhadapnya seakan-akan sikap seorang musuh yang mengancam korbannya. Apabila ia bersedia menuruti perintah perempuan itu, maka dia bakal terikat dan tak ada keuntungannya sama sekali terhadap pribadinya oleh sebab beberapa alasan inilah maka dia berlagak dingin, hambar dan sama sekali tidak memberi komentar. Nonali, terdengar nyonya setengah umur itu menghela nafas panjang, mulai detik ini kau adalah ketua Yan Hongka sebagai keturunan keluarga persilatan kenamaan, aku berharap apa yang telah kau janjikan selalu dipegang teguh dan jangan diingkari kembali, selain daripada itu kau pun tak usah mengikuti tata kera yang berlaku pada umumnya untuk suatu upacara peresmian. Lo Ciam Pue tak usah khawatir setelah ku sanggupi tentu saja aku akan pegang janji, apalagi saat ini Lo Ciam Pue sedang menderita sakit, upacara peresmian bisa dihapuskan saja. Baik, upacara pelantikan bisa dihapus, tapi tata krama partai tak boleh diabaikan, nona, terimalah satu sembah sujudku lebih dahulu. Selesai berkata, ia benar-benar jatuhkan diri berlutut, siang lem ciau serta gadis cantik berbaju hijau itu sering tak mengikuti jejak nyonya setengah umur itu, menjatuhkan diri berlutut di hadapan nona tersebut. Li Tiong Hui tahu, tata krama partai memang tak boleh diabaikan maka dia pun tidak menampik sembah sujud tersebut, katanya kemudian harap kalian segera bangkit berdiri. Setelah berdiri kembali nyonya setengah umur itu menghembuskan napas panjang, katanya pelan AAAI, akhirnya satu keinginanku telah terkabulkan. Pelan-pelan ia mundur balik ke bangkunya, setelah itu melanjutkan sekarang aku hendak menyingkap sebuah rahasia besar dunia persilatan yang telah kusimpan selama puluhan tahun. Serentak para jago memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan, suasana jadi sangat ening, dengan termangunyonya setengah umur itu mengawasi cahaya lilin di atas meja tanpa berkedip. Tampaknya ia sedang mengumpulkan kembali kenangannya di masa lampau, sampai lama kemudian dia baru bertanya sambil menghela napas panjang, adakah di antara kalian yang mengetahui siapa diriku ini? Para jago saling berpandangan tanpa menjawab, setelah hening cukup lama Hansi Kong baru berteriak tiba-tiba, ah-ah-ah-ah, teringat aku sekarang, cuma aku tak berani memastikan, bila salah dugaanku tolong sudi dimaafkan. Tidak mengapa, katakan. 30 tahun berselang, di dalam dunia persilatan pernah muncul seorang pendekar wanita yang cantik jelita bagaikan bidadari-dari kahyangan meski saat kemunculannya di daratan Tionggoan, khususnya dunia. Persilatan, pada umumnya relatif cukup singkat, namun berhubung kecantikan wajahnya tiada tandingan nama besarnya dengan cepat termasuhur di mana-mana, bukan saja menggemparkan utara serta selatan sungai besar, bahkan para jago persilatan yang berada jauh di luar perbatasan serta peksan Heksui pun sama-sama menghadiahkan julukan siuho asian jodewi bunga malu kepada perempuan ini, sedang nama aslinya malah tidak banyak yang tahu. Ye-ah-ah, itu semua hanya sanjungan rekan-rekan persilatan kepada aku. Selanyonya setengah umur itu. Sambil tersenyum. Oh-oh-oh, jadi lo Ciam Pue adalah Dewi Bunga Malu? Aku pernah mendengar ibuku menyinggung tentang kejadian ini serulibun yang pula dengan wajah tercengang. Namaku yang sebenarnya adalah Tan Giyok Hiong, sebut Tan Dewi Putri Malu hanyalah pemberian dari umat persilatan kepada aku. Setelah menghela nafas panjang, tiba-tiba nada pembicaraannya berubah jadi amat pilu, lanjutnya, 30 tahun sudah lewat. A-a-a-ai, impian indah di masa lalu telah berubah jadi kepedihan di hari ini, bunga tumbuh, bunga mekar dan akhirnya layu dan rontok. Tiada yang langkeng di dunia ini setelah saudara Han berhasil menebak jitu asal usulku, Tentu kau juga tahu bukan tentang seorang pendekar pedang muda yang muncul dalam dunia. Persilatan bersama waktunya dengan kemunculanku. Dia gagah dan perkasa, ambisinya sangat besar, cita-citanya hendak menjago seluruh dunia persisatuatan. Tanda petik. Kau maksudkan si jago gedang naga sakti Kang Mok Ahang seruhan si Kong sambil melompat bangun. Tan Giyok Hiong tertawa getir. Benar, dialah yang kumaksud, kehadirannya bagaikan segulung angin puyuh, mengdutarkan seluruh dunia persilatan, tapi waktu perginya juga seperti asap yang lenyap dari udara. Kalau begitu kau adalah. Tanda petik. Istrinya potong Tan Giyok Hiong cepat dia adalah suamiku, 25 tahun berselang kami berjumpa dalam suatu ketidaksengajaan, waktu itu meskipun aku sudah berusia 22 tahun, namun sifat kekanak-kanakanku belum luntur aku sangat binal dan liar. Ketika kami berjumpa, tanpa sengaja, aku memaksa dia untuk beradu pedang denganku, waktu itu dia mengalah, tapi aku bukan saja tak sudi menerima kebaikannya itu. Malahanku gunakan kata-kata yang paling keji untuk memanasi hatinya dan memancing amarahnya, padahal kepandayan silat yang dimilikinya masih 10 kali lipat lebih hebat ketimbang kepandayanku. Akhirnya atas desakan dan pancinganku. Berkobar juga hawa amarahnya, ia segera melancarkan sebuah serangan kilat, hanya dalam satu gebrakan saja ia berhasil memaksa senjataku terlepas dari genggaman. L.D.U., betulkah kepandayan silat yang dimiliki ayah begitu lihai selah gadis cantik berbaju hijau itu tiba-tiba. Tan Giyok Hiong tertawa getir, lanjutnya, padahal di dalam serangannya tersebut dia belum menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya, namun pedang yang berada dalam genggamanku berhasil digetar olehnya hingga mencelat sejauh tiga kaki. Waktu itu aku malu bercampur menerongkol. Dalam keadaan demikian aku menangis terseduh-seduh, ia berusaha menghiburku membujuku dengan kata-kata manis bahkan minta maaf kepadaku, tapi aku tidak menggubris. Tangisku malah makin menjadi-jadi, akhirnya dia memungut kembali pedangku dan mematahkan pedang sendiri jadi dua bagian dan dibuang ke atas tanah, namun perbuatannya ini belum mampu melenyapkan rasa menungkolku, di saat dia kehabisan daya dan bermaksud meninggalkan tempat itu, tiba-tiba aku sambar pedangku sendiri lalu kutusuk tubuhnya. Aduh, ibu, kenakah tusukanmu itu gadis cantik itu menjerit kaget. Yee, aa, tusukan itu persis mengenai bahu kirinya sedalam tiga inci, darah segar segera bercucuran amat. Deras. Padahal berbicara dari kehebatan ilmu silat yang dimilikinya, sekalipun kulancarkan serangan bokongan pun rasanya sulit untuk melukai dirinya, agaknya dia memang sengaja membiarkan badannya tertusuk pedangku sehingga rasa mendongkolku dapat terlampiaskan. Tiba-tiba gadis cantik itu mengalihkan sepasang matanya ke wajah Lim Hon Kim kemudian ujarnya dengan sedih, betulkah ayah adalah seorang yang begitu baik di dunia ini? Aai, selain ayah, mungkinkah di dunia ini masih terdapat lelaki baik lainnya? Tan Giyok Hiong menoleh memandang putrinya sekejap kemudian melanjutkan kata-katanya, setelah menusuk tubuhnya, entah karena masih menyesal atau rasa gusarku belum padam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun aku segera berlalu meninggalkan dia. Dia menengadah dan menghela nafas panjang, setelah berhenti sejenak terusnya. Setelah berlarian belasan li jauhnya tiba-tiba aku merasa bahwa tindakanku ini kelewatan dan tidak berperasaan, maka aku segera berlari balik untuk mencarinya, tapi tempat itu amat sepi dan takut temukan sesosok bayangan manusia pun, akhirnya sambil mengawasi ceceran darah yang menodai permukaan tanah aku menangis terseduh-seduh. Soal cinta dan soal berbakti merupakan dua hal yang aneh, manusia mana di dunia ini bisa memahaminya selalit Tiong Hwi pelan. Tan Giok Hiong tersenyum, sambungnya, semenjak peristiwa hari itu, aku selalu berusaha untuk melacak jejaknya, tapi dunia amat luas ke mana aku harus mencari jejaknya. Dengan mengorbankan waktu selama satu tahun aku belum berhasil juga menemukan jejaknya. Ketika suatu hari aku berkelana ke wilayah Kui Chiu dan berjumpa dengan lima manusia aneh dari Lentian, aku terluka oleh racun mereka serta ditawan di Bukita Ilosan. Agaknya lima manusia aneh itu punya maksud yang jahat, bukan saja mereka enggan membunuhku malahan luka racunku diobati sampai sembuh, di saat yang kritis tiba-tiba dia muncul di sarang. Kelima manusia aneh itu setelah bertarung mati-matian selama sehari semalam. Akhirnya kelima manusia aneh itu berhasil dikalahkan dan aku pun tertolong dari ancaman bahaya. Sayang aku tak sempat melihat bagaimana rupa ayahku itu, selasya nona cantik berbaju hijau itu sambil menghela nafas sedih. Dengan nada pedih Tan Giyok Hiong berkata, Nak, coba perhatikan lukisan yang tergantung di dinding itu, dialah ayahmu almarhum, serentak para jago berpaling ke arah yang ditunjuk di belakang hiolo besar, di antara asap putih yang menyelimut di ruangan, tampak sebuah lukisan tergantung di atas dinding. Terdengar gadis cantik itu berseru keras, LBU, kenapa tidak kau beritahukan kepadaku sejak dulu sudah sering kali aku mendampingi lukisan ayahku, tapi tak pernah ku tahu kalau dia adalah lukisan ayah kandungku. Tanda petik. Cepat-cepat dia berjalan menghampiri lukisan tersebut, ujung bajunya segera dikebaskan membuyarkan asap putih yang menyelimuti seluruh ruangan, begitu asap buyar maka muncullah lukisan itu dengan jelas. Lukisan tersebut menggambarkan seorang sastrawan setengah umur yang berwajah tampan, orang itu duduk bersila namun minik mukanya sama-sama memancarkan penderitaan yang luar biasa, seakan-akan sedang menahan sakit akibat luka yang parah. Menyaksikan lukisan ini tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak libun yang, pikirnya, walaupun lukisan ini menggambarkan posisi serta gaya yang berbeda, namun lukisan yang tergantung di sini dan di luar ruangan jelas berasal dari karya satu orang yang sama, namun beda sekali dengan tulisan di kedua sisinya tulisan itu penuh. Penaga dan gaya tulisannya sangat indah, hal ini menunjukkan bahwa emosi pelukis itu sedang bergelora sehingga tanpa disadari gejolak perasaannya terekam juga dalam tulisan-tulisannya. Terdengar nyonya setengah umur itu berkata, nak lukisan-lukisan itu merupakan pelampiasan emosi ayahmu menjelang saat ajalnya, setelah menulis dan melukis hasil-hasil karya tersebut, ia mulai mengobati lukanya, tapi pada akhirnya karena duka yang dideritanya terlampau parah dan gejolak emosinya tak berhasil ditenangkan. Tiga hari kemudian lukanya bertambah parah dan menyebabkan ajalnya tiba, itulah akhir dari kehidupan bahagia kita bertiga. Setelah menghembuskan napas panjang, lanjutnya, cuma pada waktu itu kau belum dilahirkan sehingga belum diketahui lelaki atau perempuan. Dan kasihan ayahmu itu belum sempat melihat bagaimana wajahmu tapi harus pergi untuk selamanya malahan sebelum ajalnya tiba. Ayahmu masih sempat melampiaskan perasaannya, dia bilang amat rindu kepadamu. Aai, setelah menumpas lima manusia aneh serta menyelamatkan jiwaku dulu, kami sempat melewati suatu kehidupan yang ngeri yang gembira, ia membawaku ke suatu tempat dengan pemandangan alam yang sangat indah. Lukaku diobati lalu kami hidup berkumpul tak pernah berpisah kecuali setengah tahun sekali dia turun gunung membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari kami selama tiga tahun hubungan cinta kami makin mendalam dan masing-masing pihak sudah berteka tak akan pernah berpisah lagi, tetapi ayahmu yang tinggi hati itu belum pernah menyinggung tentang soal perkawinan. Denganku, sedang aku pun rikuh untuk mengutarakan masalah ini, maka aku pun beralasan bosan hidup di tempat yang sepi dengan harapan ia menahanku dengan ikatan perkawinan. Siapa sangka dia malah berkata sambil tersenyum, kalau memang adik Hyong bosan hidup di tempat yang sepi, mari ku temani kau turun gunung mencari kesenangan Tentu saja jawaban ini membuat aku serba salah, terpaksa apa yang telah ku utarakan harus dilaksanakan tiga tahun kemudian kami muncul kembali dalam dunia persilatan. Nama besar jago pedang naga sakti kian lama kian bertambah terkenal, tapi cintaku kepadanya lama-kelamaan berubah jadi benci, akhirnya pada suatu malam bulan purnama aku meninggalkan dirinya tanpa pamit. Tiba-tiba gadis cantik berbaju hijau itu menghela nafas panjang, ujarnya, kepergian ibu tanpa pamit tentu menyedihkan perasaan ayah Tan Giyok Hyong turut menghela nafas panjang. Meskipun ayahmu berwata aneh dan suka menyendiri namun perasaan cintanya amat mendalam. Kepergian ibu tanpa pamit membuat ia jadi gila saking gelisahnya. Apa? Ayahku jadi gila? Benar, ia jadi gila. Dari seorang pemuda perlente berwajah tampan berubah jadi seorang manusia aneh berambut taut-tautan dan pakaian takkaruan, ia mengembara dalam dunia persilatan tanpa tujuan, semua tempat didatangi dan diobrak-abrik. Waktu itu orang-orang yang ternama muncul bersama dengan kemunculannya, kecuali Mpeks yang masih ada lagi si Hakim Sakti Chuang, si Dewa Jin Somfang Tianhua serta beberapa orang lagi. Pelan-pelan sinar matanya menyapu wajah para jago, kemudian melanjutkan agaknya beberapa orang itu mempunyai pandangan yang salah terhadap dia, mereka mencarinya dan beradu pedang. Sorot matanya kembali melirik Xiang Lam Chiao sekejap lalu terusnya, kecuali dia, menurut apa yang ku ketahui dari tiga orang yang mencari dia untuk beradu pedang, satu persatu berhasil memenuhi harapan mereka. A.A.A.A.I, entah ayah berhasil menang atau kalah dalam pertarungan itu bisik si nona cantik tanpa sadar. Tentu saja menang, meskipun aku tidak menyaksikan sendiri keperkasaannya dalam menghadapi beberapa orang jago lihai itu, namun ditinjau dari tiadanya orang yang mengusiknya lagi semenjak peristiwa itu dapat disimpulkan kalau dialah yang menang. A.A.A.I sungguh gagah ayahku. Tidak seorang pun jago persilatan pun di dunia ini yang sempat menyaksikan jalannya beberapa pertarungan yang menggetarkan bumi itu, namun peristiwa tersebut cukup menggemparkan seluruh dunia persilatan, tentu saja aku pun ikut terkejut oleh kejadian ini, karena kuatir ia terluka di tangan orang, maka aku pun tergesa-gesa pergi mencarinya. Di tengah jalan itulah aku bertemu dengan empek siangmu ini. Tanda petik. Waktu itu aku sedang diganggu beberapa orang jago dari rimbah hijau, untung siang tai hiap datang menolong dan menyelamatkan aku dari bahaya maut. Ia berpaling dan memandang siang lem ciau sekejap dengan pandangan minta maaf, kemudian terusnya, tapi ketika itu aku hanya menguatirkan keselamatan Kang Bok Hang, tanpa berucap terima kasih aku segera pergi meninggalkan dirinya. Akhirnya aku berhasil menemukan Kang Bok Hang. Meski dia sudah agak sinting namun masih dapat mengenali diriku. Tanda petik. Sekulum senyuman lembut segera menghiasi wajahnya, terusnya, kali ini akulah yang membantu dia. Ku bawa dia ke tempat yang sepi sekali dan tinggal di sebuah dusun yang terpencil. Ku temani dia dan obati penyakitnya, seperti diketahui sakit gilanya lantaran aku, maka dalam perawatan yang teliti tak sampai setengah tahun kemudian penyakit gilanya telah sembuh sama sekali. Ketika sakitnya belum sembuh, aku hanya menguatirkan keadaan penyakitnya itu dan tak pernah memikirkan masalah lain, tapi setelah penyakitnya sembuh, aku pun jadi teringat akan suatu kejadian yang sangat aneh. Apakah lantaran dalam setengah tahun ini tak ada orang yang mengusik ketenangan kalian di dusun itu selali Tiong Hui? Benar, ketika aku mengajak suamiku datang ke dusun tersebut secara samar-samar dapat ku rasakan banyak orang ikut menguntit sampai di situ, tapi setelah menetap di situ malahan tak tampak seorang manusia pun yang datang menyatroni kami, benar-benar dapat melewati kehidupan selama setengah tahun itu dengan tenang. Ia berpaling memandang putrinya sekejap kemudian setelah berhenti sebentar lanjutnya, penghidupan selama setengah tahun itu merupakan saat-saat yang paling gembira dalam hidupku, ayahmu yang tinggi hati seratus persen tunduk di bawah keinginanku, singa yang ganas telah berubah jadi amat jinak. Ibu, kau memang sangat hebat, puji gadis cantik itu sambil tertawa, Tan Giok Hiong menghela nafas panjang, kembali lanjutnya, setelah dia semibuh dari sakit gilanya, kami pun segera menikah setelah hidup penuh rintangan dan cobaan akhirnya apa yang menjadi harapan kami pun terkabulkan bisa dibayangkan betapa. Gembiranya perasaan hatiku waktu itu. Kang Bok Hang tidak lagi mencampuri urusan dunia persilatan, padahal dengan nama besarnya yang sudah menggetarkan seluruh kolong langit, siapa saja menaruh berapa bagian rasa jari kepadanya, asal dia tidak mencari orang lain tentu saja orang pun tak akan datang mencari dirinya. Dalam melewati kehidupan kami yang paling gembira dan bahagia itu, sepanjang hari kami berpesiar ke tempat-tempat terkenal berpesiar di tempat berpemandangan indah, kami tak pernah membicarakan soal dunia persilatan, aku pun memusatkan perhatian mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tak nyana kehidupan kami yang berbahagia itu tidak berlangsung lama, saat aku hamil tiga bulan, tiba-tiba ia pergi dari dusun itu, dalam surat yang ditinggalkan, ia memberitahu kepadaku hendak mengunjungi seorang sahabat karibnya. Kepergiannya kali ini paling lama sepuluh hari tentu sudah balik kembali. Meski dia menerpati janji dan pulang pada waktunya namun seluruh tubuhnya sudah terluka parah, dalam keadaan itulah ia menulis kata-kata syair ini sambil bersemedi. Aku tahu dia tak ingin mati, ia tak tega meninggalkan istrinya serta anaknya yang belum lahir, ia menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya bergulat melawan maut, tapi akhirnya karena luka yang dideritanya begitu parah ditambah lagi hawa amarah. Yang menggelora di dalam dadanya, tak sampai tiga malam ia mati karena luka yang semakin parah. Sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, ia minta maaf kepadaku berulang kali karena tak bisa mendampingi aku sampai tua. Nanti dia pun minta aku memutuskan sendiri masa depanku selanjutnya, jangan sampai terbeban karena nama atau adat. Aku sudah terlalu banyak berhutang kepadanya, mana mungkin aku bisa menghianati cintanya itu. Betul dia suruh aku mencari pasangan hidup lagi, namun dari ucapannya ini menandakan betapa mendalamnya dia cinta kepadaku, betapa besarnya jiwa dia, tapi beberapa patah kata itu justru bagaikan sebilah pisau tajam yang menghunjam ke ulu hatiku. Tanda petik. Li Tiong Hui menghelana pas panjang, selanya, Kang Lo Chiang Puei benar-benar seorang yang cerdas dan berjiwa besar, kebesaran jiwanya ini sukar ditandingi siapapun. Tanda petik. Terdengar Tan Giyok Hiong melanjutkan kata-katanya, waktu itu aku mendongkol bercampur gelisah, tanpa sadar aku pun mengucapkan sumpah berat, aku bersumpah apabila dalam hidupku berikut sampai jatuh hati lagi kepada orang lain, biar aku sakit parah selama hidup dan tak bisa mati dengan tenang. Mendengar kata-kata tersebut para jago merasa terkesiap pikir mereka tanpa sadar, jangan-jangan dia termakan oleh sumpah sendiri. Tentu saja ingatan tersebut hanya melintas di dalam benak setiap orang, siapapun segan mengutarakannya keluar. Kembali Tan Giyok Hiong meneruskan kata-katanya, di saat sumpah berat itu meluncur keluar dari mulutku, dia putus nafas dan pergi untuk selamanya, kejadian itu benar-benar membuat hatiku hancur dan pedih sekali, aku menangis empat hari empat malam tanpa berhenti, sampai air mataku berubah jadi cucuran darah. Tanda petik. Mendadak ia berpaling memandang putrinya sekejap setelah itu lanjutnya, coba aku bukan lagi mengandung kau, aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup seorang diri, terbayang aku sedang mengandung darah dagingnya, terpaksa aku harus menahan rasa sedih dan perasaan hancur luluh ini untuk melanjutkan hidup dan mengubur jenazahnya. Setelah mengebumikan jenazah suamiku ini, aku pun mencari sebuah tempat sepi dekat dusun tersebut untuk menetap. Bertahun-tahun lamanya aku hidup mendampingi kuburannya, rencanaku waktu itu setelah melahirkan anak aku putuskan tak akan mewariskan ilmu silat kepadanya, aku ingin anakku belajar sastra atau mungkin jadi seorang petani biasa, aku tak ingin. Anakku terlibat lagi dalam semua persoalan dan masalah dalam dunia persilatan sehingga mengikuti jejak suamiku. Tanda petik. Bicara sampai di sini ia berhenti sejenak dengan sorot matanya yang sayu ditatapnya wajah beberapa orang itu sekejap kemudian sambungnya, tapi sayang perhitungan manusia tak bisa mengungguli keinginan takdir, selama berapa bulan aku tinggal di gubuk itu tanpa kejadian sesuatu, apapun, kesedihan dan kepedihan telah melumatkan semangatku tapi juga semakin mengukuhkan niatku untuk menemani kuburan suamiku selamanya. Malam itu hujan badai sedang berlangsung, tiba-tiba aku merasa perutku sakit sekali seperti diremas-remas, bayangkan saja bagaimana keadaanku waktu itu, seorang nyonya tanpa pengalaman yang hidup memencilkan diri di tengah hutan, di tengah hujan badai yang amat deras dan baru saja tertimpa kemalangan tiba-tiba harus melahirkan, tapi aku sama sekali tak takut, gentar pun tidak, kurang lebih menjelang tengah malam, akhirnya lahirlah anak hang. Kembali Li Tiong Hui menghela nafas panjang, pujinya dengan sedih, lociampuwe, hatimu keras bagaikan baja, aku benar-benar kagum akan kehebatan dan ketegaranmu. Tan Giyok Hiong tertawa pedih, lanjutnya, pada saat 10 hari setelah aku melahirkan anak hang, malam itu tiba-tiba di muka gubuku kedatangan 6-7 orang asing, dan danan orang-orang itu beraneka ragam, ada pendeta, ada rahib, ada pula manusia biasa. Mereka berkuar ingin membuat perhitungan dengan suamiku almarhum, dasar wataku tinggi hati, meskipun belum lama melahirkan, aku tak sedih dihina orang senaknya. Tanpa peduli kesehatanku masih lemah, aku pun cabut pedangku dan bertarung mati-matian melawan mereka. Entah siapa di antara pengeroyoku itu, dalam pertarungan sengit yang sedang berlangsung tiba-tiba ia lepaskan senjata rahasia beracun yang persis melukai tubuhku, di saat jiwaku terancam bahaya maut inilah siang lem ciau muncul tepat pada waktunya. Dengan mengandalkan sepasang telapak tangannya dia babat semua pengeroyok itu hingga tumpas, walaupun ia berhasil menolongku tapi karena terlalu lemah, begitu melihat para musuhku telah tumpas, tenagaku juga ikut buyar aku pun jatuh pingsan. Tanda petik. Kasihan benar nasibmu ibu. Jerit gadis cantik itu. Tiba-tiba, air mata pun jatuh percucuran membasai pipinya. Dengan penuh kasih sayang yonya itu membelai rambut putrinya, katanya lembut, jangan menangis. Anak Hang, aku masih ada banyak perkataan yang harus disampaikan. Aku tak punya banyak waktu lagi. Tanda petik. Ia menghembuskan napas panjang, lalu lanjutnya, ketika sadar kembali dari pingsanku, aku temukan tubuhku sudah berbaring di atas pembaringan, sementara putriku yang bernasib jelek itu sedang tidur nyenyak di sisiku, kamar itu kosong kecuali cahaya lentera yang redup. Aku tidak melihat bayangan siang lem ciaw yang telah menyelamatkan kami itu. Kenapa? Apakah empek siang telah pergi tanya gadis cantik itu sambil memandang siang lem ciaw sekejap? Empek siang adalah seorang lelaki sejati yang berjiwa besar. Setelah menyelamatkan ibu, ia segera bersembunyi di luar rumah, tapi di saat aku berusaha meronta bangun, tiba-tiba saja ia muncul lagi di muka pintu dan menasehati aku agar jangan sembelarangan bergerak. Dia bilang aku sudah terkena senjata rahasia yang sangat beracun dan butuh pil penawar racun dari si Dewa Jin Som Fang Tian Hua untuk memunahkannya, ia minta aku beristirahat saja di situ sementara dia akan berangkat mencari Fang Tian Hua untuk memperoleh pil tersebut. Sebelum pergi dia pun meninggalkan sebotol pil mustika yang harus kuminum sebutir setiap 12 jam untuk memperyambat daya kerja racun itu. LBU, kenapa si Empek siang bersikap begitu baik kepadamu tiba-tiba gadis cantik itu menyela, Tan Giok Hiong tidak menyangka putrinya akan mengajukan pertanyaan seperti ini, untuk berapa saat lamanya ia jadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti diucapkan. Bagi para jago, tentu saja jawabnya sudah jelas dan gamblang, namun siapa saja merasa rikuh untuk ikut menimberung, maka untuk berapa saat suasana dalam ruang itu jadi sepi. Tan Giok Hiong berpaling memandang siang lem chiau sekejap lalu pikirnya, sesungguhnya dia adalah seorang pendekar besar yang ternama justru gara-gara ingin melindungi kami berdualah menyebabkan ia memperoleh akhir seperti ini. Budi kebaikannya terhadap kami berdua lebih tinggi daripada gunung, semisalnya dia melamarku, mungkin susah bagiku untuk menampit pinangannya, tapi ia berhasil mengubah rasa cinta kasihnya yang begitu mendalam menjadi rasa kasih yang luar biasa terhadap kami berdua. Delapan belas tahun lamanya dia melindungi keselamatan jiwaku, bila aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengutarakan rasa cintaku yang mendalam kepadanya, paling tidak pelampiasan perasaanku ini bisa menjadi pelipur lara baginya. Berkata sampai di situ, pelan-pelan dan melanjutkan, sebab empeksi yang amat cinta kepadaku, demi kita. Berdua ia rela memendam nama besarnya, mengubur karir dan masa depannya dan melindungi kita selama delapan belas tahun, ketahuilah kita berdua bisa hidup hingga hari ini tak lain semuanya ini berkat pemberian dan kasih sayang empeksi yang terhadap kita berdua. Meskipun para jago sudah memahami perasaan hatinya, namun siapapun tidak menyangka kalau dia begitu berani mengutarakan perasaan hatinya dihadapan orang banyak. Kalau kejadian itu berlangsung zaman sekarang, mungkin hal ini tidak mengherankan, tapi zaman dulu segalanya masih tabu, apalagi seorang wanita mengutarakan isi hatinya di depan orang banyak boleh dibilang peristiwa semacam ini langka sekali. Terdengar Tan Giyok Hiong melanjutkan kembali kata-katanya, meskipun empeksi yang menaruh perasaan cinta kepadaku, tapi ia adalah seorang lelaki yang gagah selama delapan belas tahun belum pernah dia ucapkan sepatah kata cintapun kepadaku atau melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang melanggar sopan santun, hubungan kami tetap suci bersih, kami tak pernah melanggar etika kesopanan. Aku cinta ayahmu tapi juga amat mencintai empeksi yangmu yang berhati tulus itu, dengan kesucian badanku serta kasih sayang yang mendalam selama delapan belas tahun aku bayar cinta kasih ayahmu dulu, tapi selama ini justru menyianyikan kasih sayang. Empeksi yang kepadaku, moga-moga saja dalam penitisanku mendatang bila aku dilahirkan sebagai seorang gadis lagi, aku bersedia kawin dengan empeksi yangmu untuk membayar budinya selama ini. Sekalipun orang di seluruh dunia akan memakiku sebagai perempuan jalang, tapi aku berani berhadapan dengan siapapun karena aku anggap perbuatanku selama ini bersih. Tiba-tiba gadis cantik itu menjerit keras lalu menubruk ke dalam pelukan ibunya dan menangis terseduh-seduh, sementara Li Tiong Hui dengan wajah serius berkata, kebesaran jiwa lociam puai jarang dijumpai, aku benar-benar kagum sekali kepadamu. Sambil membelai putrinya yang masih menangis terseduh, Tan Giok Hiong menyahut seraya menghela nafas, nona Li tak usah memuji aku. Kemudian sambil memandang putrinya dan menepuk bahunya dan menghibur, jangan menangis lagi, nak. Ayahmu almarhum adalah seorang berhati keras, selama hidup ia tak pernah melelahkan air mata, sebagai putrinya kau harus menuruni watak ayahmu itu, hati harus sekeras baja. Gadis cantik itu segera menyek air matanya dan benar-benar berhenti menangis, setelah pejamkan matanya Tan Giok Hiong berkisah lagi, sesuai dengan pesan empek siangmu itu, setiap 12 jam aku menelan sebutir pil pemberiannya. Benar juga, di saat aku menghabiskan pil terakhir yang ditinggalkan ia telah muncul kembali di rumah. Kalau dilihat dari wajahnya yang lelah dan bajunya yang kotor, jelas ia baru saja menempuh perjalanan jauh serta melangsungkan pertarungan sengit, tapi ia benar-benar berhasil membawa pulang pil pemunah racun hasil ramuan si Dewa Jin Somfang Tianhua. Berkat pil penawar racun itulah racun di tubuhku berhasil dipunahkan dan selamatlah jiwaku. Kisah ini penuh darah dan air mata, para jago merasa perasaannya tercekam sehingga semuanya memperhatikan dengan seksama. Terdengar Tan Giok Hiong melanjutkan kisahnya, selama hamil dan sedih karena matinya suamiku, aku belum pernah beristirahat sehari pun dengan tenang, ditambah lagi aku terlibat dalam pertarungan sengit yang mengakibatkan luka parah, kendatipun racun yang bersarang di tubuhku berhasil dipunahkan pil penawar racun ramuan Fang Tianhua, tapi akibatnya aku mendapat serangan penyakit lain yang parah. Mungkin jika penyakit itu diobati waktu itu aku masih punya harapan untuk sembuh, tapi rasa ingin menangku membuat aku mengira dengan andalkan ilmu silatku waktu itu masih mampu melawan sakitku, akhirnya tiga tahun tertunda tanpa pengobatan, jadilah penyakit itu. Penyakit maut yang mematikan. Dalam keadaan begini biar ada tabib lihaib pun sulit rasanya untuk mengobati sakitku ini. Selama tiga tahun aku melakukan penyelidikan secara diam-diam atas mereka yang berkomplot membokong kami malam itu, ternyata yang terlibat dalam komplotan tersebut mencakup partai Siow Lim dan Butong sebagai dua partai besar. Kenyataan ini membuat hatiku amat murka, aku bertekad menggunakan sisa hidupku untuk menciptakan badai pembunuhan paling keji dalam dunia persilatan pada saat inilah secara kebetulan aku bertemu dengan ketua Hian Hang Kau, yaitu Ui Sik Tojin. Walaupun waktu itu aku sudah menderita penyakit maut yang tak tersembuhkan lagi, namun dengan andalkan ilmu silatku, aku berhasil menghambat daya kerja penyakitku. Sebetulnya Ui Sik Tojin adalah teman kami suami istri berdua dulu, ketika dia tahu aku telah kehilangan suami, tiba-tiba muncul niat jahatnya untuk memperkosa aku. Kebetulan waktu itu saudara Siang sedang pergi karena ada urusan, hidung kerbau itu menggunakan alasan hendak menghilangkan kangen denganku karena sudah lama tak bertemu, ia tinggal di rumah kami, saat itulah dia bercerita kepadaku bagaimana membawa. Perkumpulan Hian Hang Kau-nya melebarkan sayap sampai di utara dan selatan sungai besar. Ia menghela nafas panjang, setelah berhenti sejenak untuk tukar nafas, kembali terusnya, untuk menarik simpatiku. Waktu itu dia telah membocorkan rahasia partainya. Selain itu, dia pun memberitahu kepadaku bagaimana caranya mengendalikan anak buahnya. Saat itu aku sedang marah dan penuh rasa dendam setelah mendengar penuturannya diam-diam timbul niatku untuk merebut kedudukan sebagai ketua partai tersebut. Han Sikong yang selama ini membungkam, tiba-tiba ikut menimberung. Sebetulnya Ui Siktojin adalah seorang perampok ulung yang cukup termasuhur dalam dunia persilatan. Dia pandai menggunakan berbagai macam obat pemabuk dan sudah banyak melakukan kejahatan, sudah sepantasnya nyonya membunuhnya untuk melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan. Tan Gyak Hiong tersenyum. Seandainya kubunuh Ui Siktojin dengan begitu saja, perkumpulan Hian Hang kau mustahil bisa sejaya saat ini sudah barang tentu aku pun tak nanti bisa jadi ketua partai ini. Ketika aku lihat daftar anggota perkumpulannya meski bukan terdiri dari jago-jago tangguh, namun susunan organisasi mereka sangat rapi, sistem pengendalian anggotanya juga hebat, dalam keadaan penuh rasa dendam dan balas dendam, sodoran ini benar-benar merupakan pancingan yang luar biasa. Aku cinta suamiku tapi telah kehilangan dia. Di saat hamil aku pun mendapat serangan yang tak berperasaan, hatiku waktu itu penuh diliputi rasa benci dan dendam. Aku ingin balas dendam dan ingin menciptakan badau pembunuhan paling brutal dalam dunia persilatan, padahal Ui Siktojin adalah manusia yang kubutuhkan tenaganya, buat apa aku mesti membunuhnya? Dengan hati sujahat ular berbisa aku bohongi dia dengan aneka janji sehingga ia mati-matian percaya kepadaku, mengajakku mengunjungi semua kantor cabangnya di pelbagai wilayah, cuma waktu itu Yan Hong kau baru saja tancapkan kaki di daratan Tionggoan, kekuatan dan pengaruhnya belum besar, kantor cabang paling besar waktu itu adalah pesanggerahan Tohoakit. Waktu itu aku sudah bertekad hendak merampas kedudukan ketua Yan Hong kau dari tangannya, maka aku bohongi dia habis-habisan. Aku suruh dia buatkan sebuah topeng tembaga untukku dan mengajakku kemana-mana sambil memperkenalkan kepada anggotanya bahwa akulah ketua Yan Hong kau yang sesungguhnya. Waktu itu dia sudah percaya penuh kalau aku bakal kawin dengannya, maka semua permintaanku dikabulkan, selangkah demi selangkah aku mencapai kesuksesan sebaliknya dia pun selangkah demi selangkah berjalan menuju ke kematiannya. Dikala aku berhasil menguasai semua rahasia partainya, jarak hari yang ku janjikan untuk menikahinya tinggal dua hari lagi, waktu itu ia sedang pusatkan perhatiannya untuk mempersiapkan perkawinan, sedang aku pun pusatkan perhatian untuk mempersiapkan kematiannya, meski hatiku penuh diliputi rasa dendam dan benci, bukan berarti aku sudah kehilangan semua perasaanku bila membayangkan kembali sikapnya kepadaku selama ini, ternyata aku tak tega untuk turun tangan. Ibu, jadi kau telah mengampuni jiwanya? Tanya gadis cantik itu ingin tahu. Tidak setelah melalui berapa kali pemikiran dan pertimbangan akhirnya aku tetap membunuhnya, aku pun jadi ketua Hian Hongkau yang sebenarnya dengan bantuan Mpeksiang serta ilmu pelet yang ditinggalkan Ui Siktojin, sepuluh tahun perjuanganku dengan susah payah akhirnya berhasil membangun partai Hian Hongkau sehebat dan sejaya saat ini. Tanda petik. Pelan-pelan dia alihkan sinar matanya ke wajah Li Tionghui, kemudian ujarnya, Nonali, bukan aku sengaja bicara besar dengan kekuatan dan pengaruh Hian Hongkau saat ini, kemampuan kami sama sekali. Tidak berada di bawah kekuatan sembilan partai besar dalam kotak besi itu tercantum secara jelas daftar nama anggota partai, peraturan partai, nama-nama para ketua cabang serta sebab-musabab kesediaan mereka jual nyawa untuk partai Hian Hongkau. Aku percaya dengan kepintaran Nonali dalam sekali baka saja sudah memahaminya. Setelah menghembuskan napas panjang kembali dan melanjutkan, sesungguhnya kekuatan ini merupakan sebuah kekuatan mahadasyat yang beraliran sesat. Maksudku mewariskan jabaran ketua kepada Nona tak lain berharap dengan andalkan kecerdasan Nona, kau bisa mengubah daya kekuatan yang jahat dan sesat ini menjadi aliran lurus yang benar. Waktu itu, paras muka perempuan ini telah berubah jadi merah bercahaya, matanya bersinar-sinar dan kelihatan segar sekali, tanda-tanda sakitnya boleh dibilang sudah lenyap sama sekali, diam-diam Li Tiong Hui menghela napas panjang, ia tahu obat racun yang ditelan perempuan tersebut sudah mulai beraksi, inilah saat indahnya matahari di saat menjelang datangnya senja, sejenak lagi cahaya itu pasti lenyap berganti dengan kegelapan. Maka sambil membungkukan badan memberi hormat, katanya, Lo Ciam Pue tak usah khawatir, setelah aku bersedia menerima jabatan itu tentu akan kulaksanakan tugas ini. Dengan sebaik-baiknya, cuma saja aku tak berani menjamin bisa mewujudkan apa yang Lo Ciam Pue cita-citakan itu. Tanda petik, kepintaran Nonali tiada tandingannya di kolong langit, asal kau bersedia melakukan dengan sungguh hati, aku percaya usahamu tak mungkin gagal. Tanda petik, Lo Ciam Pue terlalu memuji. Tiba-tiba dua tetes air matu jatuh bercucuran membasai pipitan Giyok Hiong, tanpa berbicara lagi ia peluk putrinya erat-erat. Tampaknya ia sudah mulai merasakan adanya perubahan dalam isi perutnya, itu berarti daya kerja obat yang menopang kehidupannya sudah mulai luntur dan berkurang kasiatnya, sekali dia roboh maka keadaannya ibarat lentera yang kehabisan minyak tak seorang manusia pun di dunia ini yang dapat memperpanjang usianya lagi. Berhadapan dengan maut yang setiap saat akan tiba, dia merasa masih ada banyak persoalan yang hendak disampaikan kepada putrinya, tapi dia tak tahu harus mulai dari mana, sehingga untuk berapa saat lamanya dia membungkam diri sampai lama kemudian dia baru berkata, anak Hang, sepeninggal ibu kau harus menuruti semua perkataan empek siangmu, ia sangat mencintai kita berdua, kita pun hutang budi kepadanya, kau tak boleh membuat dia marah. Tanda petik, mendadak ia menengadah lalu roboh ke belakang, cepat-cepat Li Tiong Hui menyambar urat nadi pada pergelangan tangan Tan Giyok Hiong, serunya tertahan, lociampu ee. Hawa murninya segera disalurkan keluar, segulung hawa panas dengan cepat mengalir masuk ke dalam tubuh perempuan itu. Nonali. Bisik Tan Giyok Hiong lirih. Rawatlah. Anakku baik-baik, dia-dia belum tahu urusan. Bicara sampai di situ ia sudah tak tahan lagi, matanya dipejamkan dan napas penghadisan pun dihembuskan. LBU, perempuan cantik itu menjerit histeris, lalu sambil menubruk tubuh ibunya dia menangis terseduh-seduh. Pelan-pelan Li Tiong Hui melepaskan genggamannya pada pergelangan tangan kiritan Giyok Hiong, sambil menghela nafas sedih bisiknya, begitu cepat daya kerja obat itu berlalu, benar-benar di luar dugaanku. Tanda petik. La sudah menderita sakit 18 tahun lamanya, selas yang lem ciau serius. Kekuatan hidupnya ibarat api yang hampir padam, mana mungkin ia bisa bertahan lebih lama? Di atas kerutan wajah orang tua ini terlintas keseriusan yang luar biasa, ia tidak melelahkan air mata. Tapi kesedihan yang luar biasa jelas tertanam di balik perasaan hatinya. Sementara itu, si nona cantik tersebut sudah menangis mati hidup isak tangis yang begitu memedihkan hati membuat suasana dalam ruangan itu terasa begitu suram dan berat. Li Tiong Hui menghela nafas sedih, bisiknya, orang yang telah mati tak mungkin hidup kembali, siang lociam poe, bujuklah nona keng agar jangan menangis lagi. siang lem ciau segera ayunkan tangannya menotok jalan darah gadis cantik itu, kemudian ujarnya dengan suara rendah dan berat. Nonali sudah menjadi ketua hian hang kau, dalam urusan kematian ini harap kau berikan usul dan keputusan, aku tak tega menyaksikan kepergiannya, untuk sementara waktu aku ingin mengajak anak hang menghindari tempat ini selama tiga hari. Tiga hari kemudian aku pasti datang menunggu perintah dan berbakti selama tiga tahun kepadamu. Tanda petik. Sesudah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, tapi aku perlu beritahu lebih dulu, selama hidup aku hidup bebas tanpa ikatan sebelum akhirnya terbelenggu oleh cinta yang mengakibatkan aku mengalami nasib begini di hari tua, maka dalam tiga tahun masa baktiku kepadamu, aku hanya mau menuruti perintahmu dalam menghadapi musuh, sedang masalah perkumpulan aku tak mau tahu. Kalau cuma urusan kecil tentu saja aku tak akan mengganggu ketenangan Loh Chiam Pue, jadi dalam hal ini Loh Chiam Pue tak usah khawatir. Kalau begitu, urusan penguburanku serahkan kepadamu, maaf aku harus berangkat lebih dulu. Selesai berkata dia gendong gadis cantik itu dan berlalu dari sana, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan, sepeninggal Chiang Lam Chiao, dengan kening berkerut Han Sikong segera berkata, biar aku pergi mencari peti mati dulu untuk mempersiapkan layonnya. Kalau dugaanku tak meleset, semestinya ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sahut Li Tiong Hui. Bicara sampai di situ ia segera menyingkap tirai dan masuk ke ruang belakang, perabot dalam ruang belakang sangat sederhana, kecuali sebuah pembaringan kayu hanya terdapat meja dan bangku. Dengan cepat Li Tiong Hui membuka kotak besinya, benar juga pada lapisan teratas terdapat sepucuk surat, surat itu berbunyi demikian, di bawah pembaringan kayu terdapat peti mati batu. Dalam peti terdapat dua potong batu dingin berusia seribu tahun, asal peti batu ditutup rapat maka jenazah akan tetap utuh. Berita kematianku harap dirahasiakan dan jangan sampai bocor keluar. Surat itu ditulis sangat rapi, jelas tulisan dari Tan Giyok Hiong yang telah dipersiapkan sejak lama dan disimpan dalam kotak besi itu, di bawah tumpukan surat terdapat sejilid kitab bersampul putih, pada sampul itu tertuliskan, Kitab Rahasia Ilmu Pedang dan Pukulan dari Kang Bok Hang, tapi di sisinya tertera dua baris huruf kecil yang berbunyi, orang sakti selalu muncul di permukaan bumi. Dunia persilatan tak pernah ada orang nomor satu. Di bawah kitab tersebut terdapat lagi sebuah kitab bersampul kuning, pada sampulnya tertera empat huruf besar yang berbunyi, Kitab Suci Hiong Hong. Di sisinya terdapat juga dua baris tulisan kecil yang berbunyi. Kitab tak boleh dilihat empat meta, hukum tak boleh diwariskan enam telinga. Siapa berani melanggar pantangan ini, pasti mengalami nasib tragis. Ingat, ingat. Li Tiong Hui menghela nafas panjang, disimpannya kembali kitab-kitab itu dan ditutupnya kembali kotak besi itu, kemudian ia menggeser pembaringan kayu. Benar juga di bawah pembaringan itu terdapat sebuah peti mati batu. Ketika dibuka penutupnya segera berhembus ke luar hawa dingin yang menusuk tulang, ia segera keluar dari ruangan itu, membopong jenasa Hatan Giyok Hiong dan membaringkannya ke dalam peti mati batu itu. Setelah menutup rapat peti itu, ia geser kembali pembaringan kayu di atasnya dan mulai berdoa, Lo Chiam Pue, beristirahatlah dengan tenang, aku pasti akan menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk menyelesaikan harapanmu dan membawa kekuatan susat Hian Hang kau kembali ke jalan yang benar. Apabila usahaku berhasil, perkumpulan Hian Hang kau pasti kububarkan dan kitab suci Hian Hang ku bakar lumat hingga tak menjadi bibit bencana bagi dunia persilatan. Tanda petik. Selesai berdoa, pelan-pelan ia tinggalkan ruangan itu. Terima kasih telah menonton!